Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share penghasilan online aku Jadi ini tuh temanya cari cuan online tanpa modal ya guys Modalnya ya cuman handphone doang sama kuota Ini wajib banget ditonton sama ibu rumah tangga, sama pelajar, sama pekerja nih kayak aku ya Bisa banget nonton video ini karena penghasilannya itu lumayan guys jutaan rupiah Jadi buat temen-temen yang pengen tau apa aja sih sampingan online-nya dan tips-tipsnya seperti apa Boleh simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share Pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Oke, jadi aku pengen share ke kalian penghasilan online aku yang pertama dapet jutaan rupiah apa Yang pertama jadi youtuber Aku kebetulan udah gabung di youtube itu lumayan udah lama ya sekitar 3 tahunan Tapi guys penghasilannya masih sedikit sih tapi lumayan banget Ini adalah total pendapatan ya ada di 13 juta Sebulannya berapa sih? Sebulannya sih kadang ada 2 juta, kadang ada 1.800.000.000 Dan lain-lain Itu per bulannya berbeda ya kadang ada 2 juta setengah bahkan ada 3 juta juga pernah ya guys Ini bener-bener kayak pemula banget karena aku baru dapet 13 juta loh totalnya itu ya Karena dulu-dulu aku jarang banget upload video karena kebetulan masih ada pekerjaan juga Kalau sekarang aku lebih fokus konten dan alhamdulillah itu penghasilannya bisa di 2 juta setengah lebihan ya dalam 1 bulan Modalnya apakah? Modalnya cuman kuota doang, hp, dan ini apa ngomong doang Jadi kayak cuman sepal-sepil, sepal-sepil gitu misalnya kayak tutorial-tutorial Karena kalau aku itu temanya ya untuk youtube aku lebih ke cari cuan online Jadi aku kayak info-infoin gimana cara cari cuan online di shopee, cara jualan online di shopee, cara jadi tiktok affiliate, cara jualan di tiktok shop Nah itu beberapa youtube atau beberapa info yang aku share di youtube aku sendiri Nah buat teman-teman yang mau gabung atau mau jadi youtuber itu emang prosesnya gak mudah ya guys panjang banget Karena persyaratannya harus 1000 subscriber dan 4000 jam tayang Itu harus kalian lakukan bener-bener konsisten ya Kayak misalkan upload video dalam sehari kalian mau berapa nih uploadnya? Mau 3 video, mau 5 video, mau 10 video boleh banget Yang penting jam tayangnya terus nambah dan subscribernya juga bertambah ya Kemudian yang selanjutnya tips-tipsnya apakah gitu ya Misalnya supaya kita bisa ngatur waktunya, supaya kita bisa upload terus gitu Sebenernya kalau tips sederhananya ya kita konsisten dan fokus aja guys Fokusnya kalian harus inget nanti tuh kalau udah jadi youtuber atau udah bermitra dengan youtube Itu kita enak banget, kita udah punya google adsense sendiri Setiap ada yang nonton video kita mau sedetik, mau 1 menit, mau 1 apa ya Mau 10 menit itu jadi uang Walaupun 300 perak, serabu itu kan kalau digabungin dari beberapa video yang kita punya Bisa jadi banyak guys Jadi lumayan banget dan oke banget ya untuk jadi youtuber Modalnya cuma handphone doang sama kuota ya Terus yang kedua penghasilan aku dari online itu dari Shopee Affiliate Itu juga tanpa modal Cuman modal HP juga sih sama, cuman share link-share link doang Share linknya dimana sih? Aku biasa share link di Facebook, kemudian di WA, di Instagram, di Telegram Itu juga sering banget aku lakuin Pendapatannya berapa ini guys di 100 ribu Tapi 100 ribu itu per minggu ya Karena kebetulan memang sekarang dari Shopee Affiliate-nya sendiri Ada pengurangan persentasi pendapatan ya guys Untuk persentasi komisi itu agak berkurang Kalau dulu bisa dapet 300 ribu, dapet 400 ribu Kalau sekarang mungkin dipersempit lagi ya untuk komisinya Pasti nih buat temen-temen yang gabung di Shopee Affiliate Sekarang juga komisinya pada turun ya Komen di bawah kalau emang ada yang bener-bener turun drastis termasuk aku Aku juga lumayan turun drastis guys Satu minggu cuman di 105 ribuan Dan itu tuh sebenernya yang klik itu ribuan ya Yang order itu ratusan juga Cuman ya karena kalau komisi dari Shopee Affiliate kan Dapetnya ada yang 1%, ada yang 5% Kadang ada yang cuman dapet komisi 1.600 perang Tapi kan lumayan guys kalian bisa dapet penghasilan Itu ya bener-bener kayak penghasilannya tuh di setiap minggu Dan kalau misalkan dapet ratusan ribu kan lumayan banget ya Pokoknya yang paling penting ya untuk cuan online-cuan online kayak gini Pertama kalian harus konsisten Terus yang selanjutnya kalian harus bener-bener target mengembangkan ya Maksudnya kayak perkembangannya Kalian komisi yang didapet tuh naik gak sih gitu Pokoknya harus kayak aktif di media sosial semuanya gitu Cara edit-edit fotonya juga kalian harus main disana juga ya Supaya orang lebih tertarik dengan produk-produk atau dengan link yang kalian share ya Terus yang ketiga penghasilan cuan online Yang ketiga itu ada di TikTok Affiliate Ini adalah penghasilannya nih Ini lumayan ya TikTok Affiliate Karena TikTok Affiliate tuh dapetnya 10% Ada yang 15% juga Ada yang 17% Ada yang 13% Jujur aku kalau misalkan TikTok Affiliate Itu kayak lebih tinggi guys untuk apa namanya Untuk persentasi dari komisi yang didapet Ada yang 10%, 15%, 17%, 14% Cuman memang kalau TikTok Affiliate tuh bukan sharing Jadi kita promosinya khusus di ranah keranjang kuning TikTok aja Kalau Shopee Affiliate kan kita bisa share di Facebook Kemudian di Instagram Kemudian di Telegram dan lain-lain Kalau TikTok itu bener-bener kayak tok di keranjang kuning kita yang dipromosikan Keranjang kuningnya juga kalian harus gencar-gencar banget guys Satu hari 3 video Satu hari 4 video Ini adalah penghasilan lama aku ya Yang TikTok kalau sekarang aku lebih fokusnya di TikTok Shop Untuk TikTok Affiliate itu aku jarang upload Tapi masih bisa sematkan keranjang kuning Ya sesekali-sesekali aja sih sebenernya ya Tapi guys kalau misalkan TikTok itu juga bener-bener lumayan Untuk komisinya Jadi buat temen-temen yang pengen dapet shaman online dari TikTok Bisa aja gabung di TikTok Affiliate Untuk tutorialnya ada di Youtube aku ya Kalian bisa cek aja Oke itu dia ya untuk tips dan triknya Dan aku infoin ke kalian Pokoknya Apa namanya Yang pertama itu harus konsisten Jangan males-malesan Kalau pengen dapet komisi Pengen gajian tiap bulan Harus bener-bener konsisten sharing Untuk Shopee Affiliate Kalau untuk TikTok Affiliate harus konsisten bikin Vite dan keranjang kuning setiap hari Dan untuk Youtube kalian juga sama Harus upload setiap hari Kemudian harus share link Youtube setiap hari Kayak ke temen-temen Kesaudara Termasuk aku dulu juga aku gitu guys Sebelum punya penonton tetap ya Maksudnya kayak penonton tetap tuh Kayak orang-orang yang nonton Di Youtube aku kan itu kayak udah Apa ya Kayak udah sering banget Nontonin gitu tips dan trik dari aku Tapi kalau belum punya Kalau yang baru kan kalian juga Harus nyari penonton dulu gitu ya kan Kayak harus share-share dulu Di seluruh sosial media Pokoknya kalian harus memanfaatkan Seluruh sosial media kalian Untuk Youtube Untuk Shopee Affiliate Dan untuk TikTok Affiliate Juga bisa-bisa di share link-share link ya Seperti itu ya Untuk penghasilan view on online Itu tuh lumayan guys Apalagi buat temen-temen Yang full time di rumah Itu bisa banget ya Nyempetin waktu Kayak buat bikin-bikin konten Gitu-gitu ya Yang penting dapet penghasilan Tambahan Dan untuk ibu rumah tangga Juga bisa pastinya Dan untuk yang bekerja Juga bisa Karena kebetulan aku juga bekerja ya Aku bekerja dari jam 9 Sampai jam 5 Tapi masih sempat bikin konten Masih sempat share link Shopee Affiliate Masih sempat bikin Keranjang kuning TikTok juga Pokoknya seperti itu ya Pokoknya harus benar-benar Konsisten itu tips dari aku Oke guys Itu dia video dari Dari aku hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel Youtube aku Dan see you on my next video Bye-bye